Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel BTT Indonesia Channel kesayangan kita ya Para perkakas dan Buyerok online Baik pada kesempatan video kali ini Teman-teman saya akan mereview sebuah Bor murah ya Ini yang 10mm dan dari brandnya Sampel teman-teman Siapa tau dari video ini Teman-teman suka ya dan bisa membelinya Lewat link di deskripsi Oke sebelum kita review produk ini Alangkah baiknya teman-teman klik Tombol subscribe nya ya supaya teman-teman Selalu update dengan Produk-produk termurah yang ada di media Online ya Baik teman-teman langsung saja kita menuju ke review Baik teman-teman semuanya Seperti ini ya produknya Dan disini brandnya sendiri Santul ya Dan disini ada untuk Output powernya di 350W Dan ininya Foldnya di 230W sampai dengan 50HZ ya teman-teman Dan untuk RPMnya itu 0 sampai 2800RPMnya ya Dan untuk TIPnya sendiri disini SED004 Teman-teman Untuk capnya di 10mm ya Electric thrill Oke Lalu kita buka untuk produknya ya Karena sudah tidak ada lagi yang perlu kita bahas Disini Pertama-tama disini kita mendapatkan sebuah buku teman-teman Ini pastinya buku petunjuknya ya Ini secara nasional dia masih menggunakan bahasa Inggris teman-teman Dan kita coba cari lagi Apa aja lagi teman-teman Bonusnya Sepertinya Sudah tidak ada ya Kosong Baik teman-teman Seperti ini Produk dari Santul Kita coba buka Wow Saya Teringat modern ya Kalau melihat warna seperti ini Warna seperti khasnya modern ya teman-teman Tapi ini tidak modern ya Dia Santul Dan disini teman-teman bisa perhatikan ya Untuk build quality-nya disini Lumayan ya Padat Padat teman-teman Dan disini Kita lihat Ada gerit-geritnya ya Walaupun bukan karet Tapi ada geritnya Tidak mudah licin ya Dalam penggunaannya teman-teman Dan disini ada untuk ventilasinya Di bagian belakang juga seperti itu Dan disini juga seperti itu ya Kiri kanan Oke teman-teman Untuk Caknya 10mm ya Caknya seperti borbiasanya Dan disini kita lihat Untuk fiturnya teman-teman Untuk fiturnya sendiri teman-teman Teman-teman bisa lihat ya Balik-baliknya seperti ini Teman-teman bisa perhatikan Dan untuk speednya Disini ya Disatukan dengan strikernya Seperti ini Dan disini ada untuk variable speednya ya Teman-teman bisa perhatikan Ini spindle locknya ya Oke Untuk kabelnya seperti biasa ya Kita dapatkan 1,5 meter Dan lumayan tebal Untuk kabelnya ini Baik teman-teman Saya rasa untuk review produknya Sudah tidak perlu ya Kita coba untuk tes IRPMnya sekarang ya Oke sahabat perkakas Sekarang kita akan tes Untuk IRPMnya Terima kasih telah menonton Oke Dia di 2250 ya teman-teman Itu IRPMnya Ya lumayan lah Tidak beda jauh dengan di deskripsi ya Dan wordnya review di 350 word teman-teman Sekarang kita akan tes Baik teman-teman Kita mulai dari 0 ya Dan saya Melakukannya dengan full speed ya Wordnya ini Ini tanpa beban teman-teman Ya Tanpa bebannya di 195,3 ya Itu teman-teman Sangat IR sekali Ini tanpa beban Dan kita coba untuk tes kebisingannya ya Teman-teman bisa lihat 91,4 teman-teman Kebisingan Tidak sampai 100 ya Normal Baik teman-teman Sekarang kita akan tes ya Fada bat aku Langsung saja Tidak sampai 10千 Sat CHRIS Hessantas Sok SELICORный Set SELICOR strongly Jח Kepalm Kepalm J Relig Jalnya Aunque Kepalm And 35,5 Kepala Kepalm Sok Kepalm selamat menikmati ini sudah full speed oke guys seperti yang kita lihat tadi ya dan ternyata untuk santol ini cocoknya buat rumahan ya teman-teman dan tidak bisa diajak untuk kerja berat teman-teman ya karena kalau ngebor tembok yang terlalu tebal ini gak bisa ya kalau untuk bor-bor tembok di rumah ya untuk instalasi listrik ini sangat bisa banget ya teman-teman dan barang ini cepat agak cepat panas ya teman-teman dan malum ya dari segi harganya teman-teman ini sangat murah sekali ya dan cocoknya disini untuk rumahan ya yang penting ada di rumah ya jarang dipakai ini sangat bagus sekali dan jangan berharap banyak kalau harganya murah ya itu aja sih kuncinya teman-teman itu aja sih untuk keluhannya baik teman-teman semoga video ini bermanfaat terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya